Intro Serikat Saudagar Nusantara telah berkolaborasi untuk memwujudkan 2019 sejuta Quran, bangkitkan Indonesia. Ikatan ideologi Islam lah yang melatar belakangi hubungan ini, Masya Allah. Komunitas Anda kapan? Tunggu apa lagi? Mari berkolaborasi bersama-sama mewujudkan bangkitnya Indonesia dengan Al-Quran. Sahabat wakif yang dimuliakan Allah, di akhir tahun 2018 ini setelah roadshow ke 61 kota di Indonesia, Serikat Saudagar Nusantara sukses menggelar acara Kopdar Saudagar Nusantara di Istora Senayan, Jakarta selama 3 hari. 21 sampai dengan 23 Desember 2018. Di hari Jumat tanggal 21 Desember, ribuan jamaah pemilik dan pengurus masjid atau yang lebih sering dikenal Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Dari seluruh wilayah Nusantara hadir untuk memberikan inspirasi dalam membangun masjid, mengolah masjid, dan memperdayakan masyarakat di sekitar secara bersamaan. Yang jika dipikirkan oleh logika manusia akan sangat sulit dicapai. Namun, jika umat muslim bersatu demi kebaikan umat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah. Inilah Kekuatan Islam dengan tema Berkarya Untuk Negeri. Sebuah gerakan yang insya Allah menjadikan masyarakat muslim Indonesia menjadi pengusaha yang lebih berdaya sebagaimana keyakinan Serikat Saudagar Nusantara bahwa kita harus berjejaring, bertumbuh, dan berdaya. Karena hal pertama yang harus kita lakukan berjejaring, maka Serikat Saudagar Nusantara menyediakan wadah untuk seluruh pengusaha, bertukar informasi untuk tumbuh bersama, dan berdaya untuk Indonesia. Alhamdulillah, badan wakaf Al-Quran sangat berbahagia dapat turut serta dengan adanya acara Kopdar Saudagar Nusantara di tahun ini. Saya tertarik dengan hashtagnya, di 2019 sejuta Al-Quran bangkitkan Indonesia, semoga masyarakat Indonesia ikut serta mewakafkan Al-Quran untuk teman-teman atau masyarakat yang kurang mampu. Saya pertama baru melihat, baru tahu bahwa ini ada wakaf Al-Quran, dan saya merasa senang ikut berpartisipasi untuk mewakafkan Al-Quran yang dikelola oleh badan wakaf Al-Quran ini. Semoga ke depan badan wakaf Al-Quran ini terus jaya, terus maju, dan sukses. Terima kasih. Badan wakaf Al-Quran atau BWA tadi sedang berpartisipasi di event Kopdar Serikat Saudagar Nusantara. Satu event di mana Serikat Saudagar Nusantara setiap tahunnya mengumpulkan anggotanya, turut Indonesia, untuk bertumpul di acara Kopdar Serikat Saudagar Nusantara. BWA mencoba untuk berpartisipasi dalam event itu, karena BWA di tahun 2019 punya program besar yaitu Tagar 2019 sejuta kur'an. Kita ingin bahwa kemudian teman-teman di Serikat Saudagar Nusantara mau bersama-sama mendukung, mensukseskan penghimpunan wakaf Al-Quran sebanyak sejuta eksempal. Pada kaum muslimin yang dirahati Allah SWT, mari kita sama-sama dukung Tagar 2019 sejuta kur'an wakil Indonesia, agar rencana kita bisa menghimpun sejuta kur'an bisa direalisasikan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Semoga di tahun berikutnya, acara Kopdar Saudagar Nusantara dapat semakin bermanfaat dengan berkarya untuk negeri. Jazakumullahair untuk sahabat wakif semua di acara Kopdar Saudagar Nusantara. Terima kasih telah menonton!